. Persija Jakarta kembali mengumumkan pemain baru untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 2021-2022. Kali ini, Macan Kemayoran mendatangkan Syahrian Abimanyu dari Klub Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT. Dalam merekrut Abimanyu, Persija harus mengeluarkan uang yang nominalnya dirahasiakan. Hal ini karena pemain timnas Indonesia tersebut masih terikat kontrak dengan JDT. Pihak Persija melalui Presiden Klub, Mohamad Prapanca, memastikan Abimanyu merupakan pemain terakhir yang direkrut manajemen tim Macan Kemayoran untuk putaran kedua Liga 1. Abimanyu adalah bagian dari proyek masa depan Persija yang telah kami mulai di musim ini. Dia kami kontrak selama 2,5 tahun, ujar Prapanca. Abimanyu merupakan pemain ketujuh yang didatangkan Persija setelah makan Konate, Ahmad Bustomi, Ihsan Kurniawan, Samuel Kristiansen, Irfan Jauhari, dan Ihwan Ciptadi. Abimanyu sempat menjadi bagian dari skuad Persija U19 pada 2017. Mantan pemain Madura United itu mengaku bangga akhirnya bisa berseragam macan Kemayoran lagi.